Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ibu semuanya, apa kabar sayang? Kelas 1, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran agama Islam ya Menggunakan buku paket ini sayang Sudah? Sudah ada? Silahkan dibuka bukunya ya Pintan Hari ini kita akan masuk di bab 5 Nah, di bab 5 ini silahkan kalian buka di halaman 45 tentang Asma'ul Husna Percaya kepada Allah adalah rukun iman yang pertama Kita harus percaya dan yakin bahwa hanya Allah yang wajib kita sembah Beriman kepada Allah SWT dilakukan dengan cara mengenal sifat-sifat mulia Allah Juga dengan mengenal nama-nama yang terbaik bagi Allah Yang disebut dengan Asma'ul Husna Ibu pengen tanya nih, ada berapa Asma'ul Husna itu? Pintar, ada 99 Nah, tetapi pada hari ini kita hanya akan belajar 3 Asma'ul Husna dulu ya Silahkan kalian buka bukunya di halaman 46 Sudah sayang? Baik, yang pertama kita akan belajar tentang Asma'ul Husna Ar-Rahman Yuk kita ucapkan sama-sama Ar-Rahman Pintar Ar-Rahman artinya maha pengasih Allah mengasihi semua makhluknya yang ada di dunia ini Yang kedua yaitu Ar-Rahim Ar-Rahim artinya Allah maha penyayang Allah juga menyayangi hambanya yang beriman Yang ketiga yaitu Al-Malik Al-Malik artinya maha merajai Nah, itulah 3 Asma'ul Husna yang kita pelajari pada hari ini ya Al-Malik disini Allah maha merajai Allah maha kuasa Tidak ada raja di atas Allah Hanya Allah yang merajai semua yang ada di dunia maupun di akhirat ini ya Baik anak-anak nanti kita hafalkan 3 Asma'ul Husna tersebut ya Kita ulas kembali Yang pertama Ar-Rahman Maha pengasih Ar-Rahim Maha penyayang Al-Malik Maha merajai Itu saja materi kita hari ini Kita baca kembali bukunya Kita pahami materinya Dan tetap belajar bersama mama papa di rumah ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih